SP 2D Bansos BPNT Mei Juni bakal segera diturunkan beberapa hari ini. Uang BPNT Mei Juni akan segera cair kepada para KPM hingga pertengahan bulan Juni tahun 2023 besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT. Channel yang khusus memberikan informasi Bansos, baik PKH, BPNT, bantuan PIP, dan sebagainya. Apa kabar sobat media PKH dan BPNT semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan murah rejekinya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terkait PKH hari ini. SP 2D Bansos BPNT Mei Juni bakal segera diturunkan beberapa hari ini. Uang BPNT Mei Juni akan segera cair kepada para KPM hingga pertengahan bulan Juni tahun 2023 besok. Nah bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai selesai, agar kalian tidak ketinggalan informasinya. Namun sebelum itu, bagi sobat media PKH dan BPNT yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya, dan like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita ke poin pembahasannya. Alhamdulillah, ada kabar bahagia bagi teman-teman media PKH dan BPNT pada hari ini. Alhamdulillah, mulai hari ini sudah mulai terlihat ya, akan adanya pencairan BPNT periode bulan Mei Juni senilai 400 ribu rupiah. Bagi para KPM PKH dan BPNT, perlu diketahui beberapa hari ini sudah mulai terlihat adanya perubahan status bantuan sosial BPNT bagi para KPM. Itu sudah berubah di data DTKS, dan ini kita bisa melihat bukti nyatanya ya, terlihat sudah ada perubahan status BPNT menjadi periode Mei Juni yang akan dialokasikan melalui kartu KKS merah putih. Nah, bagi kalian yang sudah mengecek status BPNT-nya di aplikasi Cek Bansos, selanjutnya terlihat ada perubahan statusnya menjadi Mei Juni, saya ucapkan selamat. Alhamdulillah sekali, berarti nama kalian sudah masuk di SP2D untuk pencairan uang bantuan BPNT senilai 400 ribu rupiah BPNT periode Mei dan Juni. Dan tentunya nama kalian yang statusnya sudah berubah tersebut, nama kalian akan cair lebih duluan dari KPM yang lain. Selanjutnya perlu diketahui, proses pencairan bantuan BPNT sembako alokasi Mei Juni akan dilakukan secara bertahap. Akan ada beberapa tahapan pencairan serta termin-termin pencairan BPNT. Bagi Anda yang cairnya belakangan, saya himbau agar tetap bersabar ya, karena pihak Kemensos ini memang memerlukan waktu dalam melakukan pencairan BPNT Mei Juni kepada para KPM semua. Dan bagi kalian yang masih penasaran akan cair atau tidak di pencairan BPNT tahap 3 atau alokasi Mei Juni ini, teman-teman bisa menanyakan kepada pihak pendampingnya masing-masing, apakah namanya sudah masuk di status pencairan BPNT Mei Juni. Selanjutnya perlu diketahui juga, proses pencairan BPNT Mei Juni melalui kartu KKS Merah Putih atau Bank Himbara ini akan segera dicairkan ke dalam kartu KKS masing-masing para KPM PKH dan BPNT. Tidak menutup kemungkinan proses dimulainya pencairan BPNT Mei Juni senilai Rp400.000 ini akan dicairkan di akhir bulan Mei ini, hingga pertengahan bulan Juni tahun 2023 besok. Saya selalu mendoakan ya, agar bantuan teman-teman, media PKH dan BPNT semua, ini dapat cair tepat waktu dan disegerakan cairnya. Agar dana bantuan yang sedang dinantikan, dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga, para KPM semua. Amin. Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.